. Peristiwa kecelakaan mau terjadi di jalur arteri Panghubung Bandung-Cirebon, tepatnya di Desa Gudang, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Selasa, 13 Juni 2023. Siang, satu orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan ini. Ketiga kendaraan yang terlibat telah diamankan di Mapolsek Tanjung Sari, peristiwa nahas menimpa Angga Saputra, 19, pemuda pegawai sebuah kooperasi simpan pinjam di sekitar Pasar Domba, Tanjung Sari, pemuda kelahiran Lubuk Batang Lama, Palembang. Sumatera ini meninggal dunia di dalam ambulan saat dalam perjalanan dari lokasi kejadian tabrakan ke Puskesmas Tanjung Sari, tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan mau tersebut, yakni truk bermuatan truk pengangkut LPG berpelat nomor B9961FD, milik PT Semar Gemilang yang beralamat di Jalan Cinambo, Kota Bandung, dan sepeda motor bebek Honda bernomor polisi B2523KO dan B5251KO, Aibda David, petugas Gakum Satlantas Polres Sumedang mengatakan, kecelakaan tersebut bermula saat ketiga kendaraan yang terlibat melaju dari arah Cirebon menuju arah Bandung, kemudian, kata David, di lokasi kejadian sepeda motor yang dikendarai korban mencoba mendahului truk yang kendarai oleh sopir bernama Eman, saat hendak menyalip truk yang berada di depannya, motor korban tersenggol, kemudian korban. Terjatuh hingga terlindas, kata David kepada Tribun Jabar.id, di Mapolsek Tanjung Sari, David menyebutkan, hingga kini kepolisian tengah mendalami unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan maut terjadi. Untuk sementara masih proses penyelidikan, katanya.